Intro Jika disini kita punya angka desimal, sebagai contoh yaitu kita punya 0,5 Kita dapat ubah disini menjadi bentuk pecahan yaitu 5 per 10 Jadi disini angka di belakang koma dapat kita langsung jadikan sebagai pembilang Dan disini penyebutnya adalah 10 pangkatnya sesuai dengan jumlah angka yang di belakang koma Karena disini jumlahnya adalah 1, maka 10 pangkatnya adalah 1 Jadi kita bisa tulis 5 per 10 saja Sehingga kalau disini kita punya contoh lain misalkan 0,55 Maka disini kita dapat tuliskan yaitu 55 sebagai pembilang dan penyebutnya adalah 10 pangkat 2 Jadi kita bisa tulis 55 per 100 Nah kemudian disini kalau kita akan mengalihkan disini ya 13,5 dengan 6,01 disini Kita dapat ubah dulu disini menjadi bentuk pecahan per kelipatan 10 disini ya Nah disini angka di belakang koma ada 1 untuk 13,5 Jadi kita perkan 10 dan diatasnya adalah 13,5 nya menjadi 135 Nah disini kita kalikan dengan 6,01 disini ada 2 angka di belakang koma Jadi kita perkan yaitu 100 dan angkanya diatas menjadi 601 Nah sehingga kita dapat kalikan ya 135 dengan 6,01 yaitu adalah 81.135 Nah disini per 1000 ya Nah 1000 disini dapat kita tulis sebagai 10 pangkat 3 Nah karena disini pangkatnya adalah 3 untuk 10 ya Jadi kita akan gunakan untuk menggeser nilai koma ya Nah disini yang semula disini pembilangnya Karena lebih besar daripada penyebutnya jadi kita tulis aja langsung ya Yaitu 81.135 Nah disini semula komanya ada di belakang 5 Kita geser 3 langkah ya ke kiri 1,2,3 Sehingga disini kita dapatkan komanya ada disini Jadi kita dapatkan jawaban soal ini adalah 81,135 Nah paham ya? Sampai ketemu pada pembahasan soal selanjutnya Sampai ketemu pada pembahasan soal ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih.